Hai jumpa lagi di galeri 76 hari ini Sabtu 19 Desember 2020 saya kembali akan mengamati secara visual puncak merapi sekarang jam menunjukkan pukul 10 lebih 50 menit dan saya berada di lapangan stiper dari tadi pagi memang mendung menyelimuti wilayah Yogyakarta dan di daerah lereng merapi ini sudah mulai terbuka sekitar pukul 9 saya disini sudah menunggu selama satu jam dan sekarang cuacanya sudah terlihat terang dan untuk merapi sendiri sudah mulai terbuka ini dari sisi sebelah barat saya ini adalah gardu pandang di Kaliadem baiklah saya langsung saja kamera ini saya arahkan ke gunung merapi ini sudah lumayan agak terbuka siapa tahu nanti akan lebih terbuka lagi mudah-mudahan di puncak merapi sebelah barat akan saya zoom itu mumpung terbuka sedikit terlihat keluarnya asap putih itu sangat tebal sekali awan sudah mulai menutup lagi jadi untuk pengawasan secara visual di gunung merapi ini khususnya puncak merapi ini memang pada musim-musim seperti ini musim penghujan ini memang kita harus berkejaran dengan waktu dan juga cuaca di saat ada kesempatan seperti ini kita harus siap karena momen-momen terbukanya untuk puncak merapi ataupun lereng merapi ini biasanya sangat cepat sekali karena posisi terang benderang seperti ini bisa tiba-tiba saja menjadi mendung jadi misalnya ada kesempatan untuk mengambil gambar ini benar-benar harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin dan se-efisien mungkin saya zoom lagi untuk puncak di sebelah barat itu jelas sekali terlihat asap putih yang keluar sangat tebal itu kalau tidak salah berada di puncak sisa magma tahun 98-92 dan sampai sekarang pun saya masih belum bisa melihat dalamnya kawah karena masih tertutup awan tipis secara samar-samar bisa dilihat kubah lava yang ada di dalam kawah yang warnanya hitam itu adalah kubah lava disini juga terlihat walaupun hanya samar-samar reruntuhan dari teping kawah sisi barat bagian dalam yang warnanya kuning keemasan itu juga kemarin ada di video saya seperti inilah kalau kita lihat lebih agak jauh untuk puncak merapi memang belum bisa jelas terlihat tapi lumayan karena sudah semingguan lebih kemarin puncak merapi sama sekali tidak bisa dilihat hanya tanggal 15 kemarin itu terbuka tidak lebih dari satu jam baiklah kita lihat dulu sisi sebelah barat lereng dari gunung merapi ini angin disini memang cukup pencang seperti inilah untuk lereng sebelah barat untuk material-material guguran ini berasal dari sisa lava tahun 97 sangat jelas sekali material-material yang cukup besar dan untuk sekarang ini secara umum bisa dilihat untuk guguran-guguran dari lava 97 ini semakin lama semakin banyak dikarenakan untuk lava 97 ini masih terus mengalami guguran-guguran sehingga ukuran lava 97 sendiri itu pun sudah menyusut jauh lebih kecil dari ukuran sebelum mengalami fase guguran seperti ini saya kembali ke puncak merapi yang sudah oh tetap tetap tertutup kabut dan tertutup oleh asap yang keluar dari puncaknya itu sendiri itu di bagian barat memang jelas sekali terlihat kalau asap keluar begitu tebalnya baiklah setelah diberi kesempatan untuk mengambil video walaupun hanya sebentar walaupun dengan keadaan yang tidak bisa bersih karena masih ada awan dan mendung dan juga ada kabut-kabut tipis mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan yang jelas untuk merapi kita harus tetap selalu waspada dan kita juga harus selalu berdoa mudah-mudahan merapi ini kedepannya tetap aman-aman saja sekian dulu dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati